Berbagai cara telah dilakukan oleh warga di Kecamatan Larisago Halaban, Kabupaten 50 Kota sebagai bentuk protes dan menyindir pemerintah untuk mendapatkan perbaikan jalan yang telah mengalami kerusakan sejak beberapa tahun lalu. Terakhir, aksi protes atau menyindir dilakukan salah seorang warga Larisago Halaban dengan cara memancing ikan di tengah genangan air di jalan yang mengalami kerusakan. Hingga saat ini kondisi jalan Paikumpu lintau di berbagai titik makin parah. Selain kondisi jalan yang bergelombang, berlobang, juga terdapat genangan air. Genangan air dan jalanan berlumpur akan semakin parah saat musim hujan. Meski hujan, hanya beberapa saat kondisi jalan berlumpur dan tergenang akan cepat terjadi. Kondisi jalan penghubung antara Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanda Datar itu telah bertahun-tahun dalam kondisi rusak parah. Sehingga masyarakat dan pengguna jalan lelah dan tidak tahu lagi kemana harus menyampaikan keluhan tersebut. Sebenarnya kami sudah lama bosan sebenarnya dari tak ada tanggapan dari pemerintah kan. Makanya kami daripada digunda-gundaannya maka kami isi yang ada air ini jadi kolam pancing. Sebenarnya itu bentuk protes kami terhadap pemerintah. Kami tanya ke kabupaten, katanya ke provinsi yang punya. Tanya ke provinsi, ke pusat. Jadi kemana lagi kami mau mengadu lagi kan. Supaya jalan di sepanjang jalan Payakumbu Lintau ini segera diperbaiki. Karena seringkali terjadi kecelakaan. Kalau musim panas debunya sangat mengganggu. Apalagi kalau hujan, kayak panjir kayak gini. Makanya kami harap dari pemerintah atau instansi yang terkait supaya diperbaiki jalan ini. Keluhan terhadap kondisi jalan yang kian parah dan tak kunjung diperbaiki itu. Juga disampaikan pengendara saat melintas. Mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat jalan yang makin parah. Sebab menurutnya jalan raya Payakumbu Lintau harus segera menjadi perhatian oleh pemerintah. Dan segera diperbaiki karena kerusakan jalan sudah sangat memprihatinkan. Selain itu masyarakat juga berharap pihak-pihak terkait. Khususnya DPRD Provinsi Sumbar proaktif membicarakan dan menyorot kondisi jalan yang mengalami kerusakan lebih kurang 10 km itu. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, DNA TV.